Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu perol tape tepung beras tanpa tepung terigu yang super menul, super enak, anti bantat cukup dengan menggunakan takaran sindok ya mams oke mams sebelum aku lanjut ke videonya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share aktifin juga lonceng notifikasinya ya cara membuat bolu perol tape tepung beras anti bantat yang super menul, super enak bahan-bahan yang aku gunakan nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 2 butir telur kemudian aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula atau setara dengan 60 gram gula seperempat sendok teh vanili powder seperempat sendok teh SP mixer keempat bahan tersebut sampai ngembang kaku putih dan berjejak dengan menggunakan kecepatan medium atau kecepatan yang tertinggi ya mams selamat menikmati selamat menikmati dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 6 sendok makan sempurna beras, nah ini aku pakai tepung beras rose bran atau setara dengan 60 gram tepung beras 1.4 sendok teh baking powder 100 gram tape singkong yang sudah dilumatkan 1 bungkus sasa santan kelapa kemasan 65 ml setelah itu mixer lagi bahan adonan bolu prol tape tepung beras dengan menggunakan kecepatan yang terendah, cukup tercampur rata ya mams dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng aduk dan campur rata semua bahan adonan bolu prol tape tepung beras nah ini usahakan tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di bawah adonan ya mams kemudian aku tambahkan juga 2 sendok makan mesas warna coklat nah untuk mesasnya ini opsional ya mams boleh pakai boleh enggak dan untuk langkah selanjutnya aku siapkan loyang cetakan yang berdiameter 16 cm yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti dan di pinggir loyangnya sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis kemudian aku masukkan adonan bolu prol tape tepung beras ke dalam loyang cetakan setelah itu entah-entahkan loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan kemudian adonannya langsung dikukus ke dalam kukusan yang sudah panas selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke besar nah supaya hasil bolunya nanti tidak bantat jangan biarkan adonan sampai mengantri di dalam loyang cetakannya mams jadi sebaiknya kukusannya dipanaskan terlebih dahulu lalu tutup dan tutup kukusannya ini jangan lupa dibungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih supaya uap airnya tidak menetes pada bolu prol tape tepung beras dan setelah 25 menit nah hasilnya seperti ini ya mams lalu aku tes kematangan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan nah kalau tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang dan setelah matang kemudian aku coba keluarkan bolu prol tape tepung beras dari dalam loyang cetakan nah sekarang aku coba potong bolu prol tape tepung beras nah seperti inilah hasil dalam dari bolu prol tape tepung beras yang pastinya ini super menul banget super enak dan anti bantat ya mams dan untuk langkah yang terakhir aku olesi dengan menggunakan buttercream secukupnya dan aku tambahkan topping meses warna coklat di atas bolu prol tape tepung beras nah seperti inilah hasil akhirnya bolu prol tape tepung beras tanpa menggunakan tepung terigu anti bantat yang super enak super menul cukup dengan menggunakan takaran sendok ya mams oke mams sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video bye bye selamat menikmati